Rumah private cluster yang nempel banget dengan area BSD Serpo Jadi 15 menit aja ke pintu tol Jor Serpo 10 menit aja ke stasiun kereta Rawabuntu Dan pastinya dikelilingi oleh segudang fasilitas Rumah sakit dan lainnya Nah untuk rumah yang mau aku review kali ini Pastinya bagus banget Karena harganya super terjangkau Dan yang menariknya nih Untuk teman-teman kaum milenial Ini tipe bangunannya ada dua Yaitu tipe bangunan yang standar Dan juga tipe bangunan yang mezzanine plus ada etiknya Keren banget Tonton terus video aku sampai selesai ya Hai Sobat Property ketemu lagi Dan saya Linda Pirsa Your Best Property Agent Nah kali ini aku sudah berada Di depan show unit rumah Aspen Pakserpong Nah rumah yang mau aku review kali ini Tampak mukanya ini modern minimalis Nah pastinya ini cocok banget nih Buat kamu teman-teman yang kaum milenial Karena konsepnya pun sesuai banget Untuk teman-teman milenial Nah rumah yang mau aku review kali ini Luas tanahnya 60 meter persegi Atau 6x10 dengan luas bangunan 63 meter persegi Nah ini karpotnya bisa memuat dua mobil ya Dan masih ada taman samping loh Nah penasaran seperti apa dalamnya? Yuk langsung kita lihat Nah sekarang aku sudah berada Di dalam rumah Aspen Pakserpong Nah ini begitu masuk kita langsung ketemu dengan area living room Yang menurut aku ini luas banget ya Karena ini konsepnya open space Jadi langsung menyatu dengan area kitchen dan juga area dining Nah ini nih menariknya dari rumah Aspen Pakserpong Di sisi depan dan juga di sisi belakang ini terdapat jendela yang besar-besar banget Nah jadi pencahayaan yang masuk ke dalam rumah ini maksimal Dan lagi ceilingnya juga cukup tinggi dan pastinya sirkulasi udaranya ini bagus banget ya Nah untuk rumah Aspen Pakserpong ini sudah dilengkapi dengan smart door lock system Dan di belakang ini masih terdapat taman yang juga cukup luas Nah ini tamannya teman-teman bisa banget fungsiin sebagai ruang berkumpul untuk keluarga Misalnya outdoor area gitu Atau teman-teman mau fungsiin mau dikembangin Jadikan dapur kotor di luar Atau mau dijadikan outdoor dining di luar itu bisa banget ya Nah di lantai 1 ini juga terdapat 1 kamar mandi untuk tamu Nah setelah ini kita cek lantai 2 ya Terima kasih telah menonton Sekarang aku sudah berada di lantai 2 Aku mau kasih tau teman-teman nih tadi begitu naik ya Ini rumahnya oke banget nih Karena di area tangganya di bawah itu ada jendela yang besar banget Dan begitu nyampe atas juga disambut oleh jendela yang cukup besar banget Nah pastinya area tangganya ini terang maksimal ya Nah di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur 1 kamar tidur anak dan juga 1 kamar tidur utama Nah kamar mandinya ada 1 di luar yang juga cukup luas banget Setelah ini aku mau kasih lihat teman-teman kita intim kamar tidur utamanya Ini dia kamar tidur utamanya Nah kamar tidur utamanya menurut aku ini cukup luas ya teman-teman Bisa banget teman-teman taro space untuk tempat tidur yang ukuran king size Dan juga masih ada space untuk lemari dan juga ini ada space untuk meja rias Nah untuk kamar tidur utamanya lagi-lagi nih Di sisi samping kamar tidur ini ada jendela yang juga luas banget Nah jadi pastinya pencahayaan yang masuk ke dalam kamar ini super maksimal terangnya Nah ini yang aku suka nih dari rumah Aspen Pak Serpong Rumahnya menurut aku begitu masuk ini terang Jadi pastinya faksinya bagus ya kalau rumahnya terang Nah gimana teman-teman rumahnya oke banget ya Dan lagi-lagi silingnya nih cukup tinggi Jadi sirkulasi udaranya yang masuk ke dalam rumah ini gak pengat Gimana sobat properti? Rumah yang aku review kali ini bagus ya layoutnya Dan yang paling penting nih harganya gak kalah bagusnya Ditawarkan mulai dari harga 1 M1 Jadi pastinya masih banget terjangkau ya Nah untuk rumah di Aspen Pak Serpong ini memiliki dua tipe bangunan rumah Tipe dua lantai standar seperti yang aku review kali ini Dan juga ada tipe split level plus etik Nah itu bagus banget pastinya ya Nah untuk rumah Aspen Pak Serpong ini Kalau teman-teman beli sekarang Teman-teman bisa dapetin promo Free biaya AJB balik nama dan juga free biaya KPR Jadi jangan pake lama Karena unitnya bener-bener terbatas Ini kan perangkat kasar jadi gak banyak ya Nah untuk teman-teman yang ingin showing unit Dan juga informasi lebih lanjut Yuk langsung hubungi aku di nomor berikut ini Jangan lupa like dan subscribe ya Sampai ketemu di home tour berikutnya Bye